Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Warta Wasaka Sepekan episode kali ini Yang akan menyajikan berita seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dirangku dalam Warta Wasaka Kausal Sepekan Berita pertama datang dari Gubernur Kausal Paman Birin Yang menerima anugerah penghargaan reforma agraria Dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartanto Paman Birin menerima penghargaan tersebut atas keberhasilan Pemprov Kausal Terbaik dalam pelaksanaan reforma agraria Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Menerima anugerah penghargaan reforma agraria Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Pada Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria Di Sheraton Green, Jakarta, Gandaria City Hotel Jalan Arteri, Jakarta Selatan Paman Birin menerima anugerah ini atas keberhasilan Provinsi Kalimantan Selatan Yang meraih predikat terbaik dalam pelaksanaan reforma agraria Dalam kegiatan tersebut, Paman Birin mendapat penghargaan di dua kategori sekaligus Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinobatkan sebagai juara pertama Di kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Periode 2015 sampai dengan 2023 Di susul Provinsi Lampung dan Riau Penghargaan reforma agraria di kategori Penataan Akses Terbaik 2021 hingga 2023 Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi ketiga Setelah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan Usaya menerima anugerah penghargaan reforma agraria Paman Birin menyampaikan Pemprov Kalsal akan terus mendukung upaya program dan kebijakan penataan aset Serta berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam menyukseskan reforma agraria Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui penataan aset dan akses yang lebih merata Saya Revina bersama Alfian melaporkan untuk Warta Wasaka Kegiatan Spot Tourism Banua Triathlon Challenge tahun 2023 Beberapa waktu yang lalu resmi dibuka oleh Gubernur Kalsal Paman Birin Kegiatan tersebut diikuti oleh 130 peserta Yang tidak hanya berasal dari Indonesia Namun juga luar negeri Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Secara resmi membuka acara Sport Tourism Banua Triathlon Challenge tahun 2023 Yang diadakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Di Kebun Raya Banua, Banjarbaru Sport Tourism Banua Triathlon Challenge sendiri Terdiri dari tiga macam olahraga Yakni renang, lari, dan bersepeda Di kawasan Kebun Raya Banua Yang merupakan salah satu destinasi wisata Yang ada di Kalimantan Selatan Paman Birin memberikan apresiasi atas terselenggaranya event tersebut Dimana pemerintah saat ini memang terus mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor pertambangan maupun perkebunan semata Setidaknya total 130 peserta ikut berpartisipasi dalam event tersebut Tidak hanya dari dalam daerah Antusiasme peserta juga datang dari daerah lain Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera Bahkan juga ada peserta mancanegara berkebangsaan Rusia, Inggris, dan Irlandia yang turut mengikuti event ini Rani bersama tim liputan yang bertugas melaporkan Lebih dari 10 ribu pesilat dari seluruh perguruan di Kalsel berkumpul di halaman kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru Dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Paman Birin dengan penuh antusias Para pesilat memeragakan jurus tunggal 1 dan 2 dan berhasil memecahkan rekor muri Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin pecahkan rekor dunia dengan 10 ribu pesilat bergerak Pemecahan rekor muri silat dilaksanakan tepat di hari Sumpah Pemuda di halaman kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru Sebanyak lebih dari 10 ribu pesilat dari seluruh perguruan pencak silat yang tergabung dalam Ipsi Kalsel Serta ASM dan karyawan karyawati lingkup Pemprov Kalsel hadir di berbagai sisi lokasi acara Atau Ipsi Kalimantan Selatan masa bakti 2020-2024 oleh Wakil Ketua Umum PB Ipsi Haji Muhammad Siddiq Usai dilantik, Gubernur Paman Birin yang juga merupakan Ketua Umum Ipsi Kalsel Memimpin langsung jurus tunggal 1 dan 2 yang diikuti antusias seluruh pesilat Paman Birin pun mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh jajaran muri Perguruan pencak silat, ASM, dan karyawan karyawati di lingkup Pemprov Kalsel Yang bergerak serentak untuk menyukseskan terciptanya rekor muri Hari ini kalau Bung Karno bilang, serahkan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia Hari ini dengan 10 pesilat, kita hancurkan kemiskinan, kita hancurkan kebodohan, kita hancurkan keterberatangan Sebelum pemecahan rekor muri, Gubernur Kaliman Selatan Paman Birin bertindak sebagai pembina upacara Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda HSP ke-95 tahun 2023 tingkat provinsi Di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru Sindi VSP bersama tim diputan yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka Kalsel, Sepekan Didampingi oleh alim ulama, Gubernur Kalsel Paman Birin mengikuti acara pembacaan Manakib Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Yang dipimpin langsung oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Wil dan Salman di Mahligai Pancasila, Banjarmasin Kegiatan tersebut dilaksanakan atas inisiatif Paman Birin Beserta para tokoh ulama khususnya juriat datuk kelampayan Sejak sore hari, ribuan masyarakat begitu antusias memadati tempat acara Bahkan sebagian dari jemaah yang hadir juga melaksanakan sholat berjemaah di peletaran Mahligai Pancasila Acara tersebut merupakan wujud cinta dan rasa syukur Atas apa yang telah diperjuangkan datuk kelampayan selama ini Beliau memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan Tidak hanya di tanah air, tapi juga di Asia Tenggara Sina Banyahu membuat Banua ini bersenang Yang kita maksudkan adalah Kita bersyukur Banua kita dari Pamanan Selatan Punya dua pulang besar Yang pernah hadir ke Bumilang di Anggulat Yaitu Sehat Haman Asad Mabadjar ini Sesuai dengan jaman yang beliau Dan yang kedua adalah Pelawang besar kita dari Pamanan Selatan Adalah Bapak Kursus Semua membelikan sinarnya cahaya Kita tahu bahwa sinarnya cahaya Beliau yang berbagi Surfa Assalamualaikum Gubernur Kalsel Paman Birin Yang berbaur dengan ribuan jemaah Dalam sambutannya mengatakan Setidaknya ada empat agenda pembacaan menakib Yang akan digelar Pemprov Kalsel ke depan Paman Birin berharap Dengan terselenggaranya acara pembacaan menakib Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari tersebut Dapat menjadi obat bagi mereka Yang rindu kepada datu kelampayan Roni bersama tim liputan yang bertugas melaporkan Jam borek kader posyandu tingkat provinsi Resmi dibuka oleh Gubernur Kalsel Paman Birin Dalam kegiatan tersebut Paman Birin melepas 26 orang kader posyandu Yang terdiri dari 13 kabupaten kota di Kalsel Untuk mengikuti jam borek kader posyandu Tingkat nasional di Jakarta Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Membuka jam borek kader posyandu Tingkat provinsi di Kirampak, Kabupaten Banjar Pada pembukaan jam borek tersebut Tampak hadir Ketua TPP KKK Kalsel Haja Raudatul Janah, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, serta tokoh pemuda peduli kader posyandu Haji Sandi Fitrianur Jam borek ini merupakan wujud komitmen Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Melalui kader posyandu Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin Mengucapkan terima kasih Kepada kader-kader posyandu Dan jam borek kader posyandu Yang telah melaksanakan kegiatan ini Yang mana semakin meneguhkan keyakinan Bahwa kader posyandu Memiliki potensi besar Untuk mendukung pembangunan kesehatan Khususnya pelayanan kesehatan Bagi ibu dan anak Nah ini yang luar biasanya Makanya Ulun melihatnya Pian-pian ini adalah Pahlawan Sesuai dengan era hari ini Termasuk yang mewakili kita ini Luar biasa nih Mewakili kita sekalimantan selatan ini Oleh karena itu Dengan sedikit keberhasilan Dan upaya kita bersama Pemerintah, provinsi, pemerintah, kabupaten, kota Di dalam rangka mengatasi stunting ini Secara khusus hari ini Ulun mengucapkan terima kasih Dan penghargaan kepada Kader-kader posyandu Di seluruh Kalimantan Selatan Jamuari ini dikuti sebanyak 137 orang Dari 13 kabupaten, kota Pada kegiatan ini Pak Manbirin juga melepas kader PKK Sebanyak 26 orang Untuk mengikuti Jambore kader posyandu tingkat nasional Di Jakarta Pada tanggal 11 sampai dengan 14 November 2023 nanti Sebagai bentuk apresiasi Kepada kader posyandu Putra Paman Birin Sandi Fitrianur Memberikan hadiah utama Undian berupa Satu unit motor metik Selain itu ada juga TV Komorgas dan rice cooker Demikian Hedy Ralita melaporkan Bersama tim yang bertugas Doni Furkon Pahri Untuk Warta Wasaka Kalsel Sebekan 70 pejabat administrator Dan pengawas di lingkungan Pemprov Kalsel Resmi dilantik oleh Gubernur Kalsel Paman Birin Dalam pelantikan tersebut Gubernur Paman Birin meminta Kepada pejabat yang baru dilantik Untuk dapat menciptakan Suasana kerja yang nyaman Di lingkungan kerjanya Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin melantik 70 pejabat administrator Dan pengawas Di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Di gedung idam halit Kantor Gubernur di Banjarbaru Gubernur dalam sambutannya Mengatakan pergantian pejabat Di lingkungan Pemprov Kalsel Patut disyukuri Karena mendapatkan Kepercayaan atau amanah Tidak kalah penting Paman Birin mengingatkan Agar pejabat yang baru dilantik Juga bisa menjalin kerjasama Dengan SKPD lain Jika terdapat Keterkaitan tugas Selain itu Paman Birin juga berharap Kepada pejabat yang baru dilantik Agar dapat menciptakan Suasana yang nyaman Di lingkungan kerjanya Hari ini kita tentu Merasakan Syukur yang luar biasa Beberapa dari kita Mendapatkan kepercayaan Mendapatkan amanah Untuk melaksanakan tugas Sesuai dengan Tepoksinya masing-masing Sementara itu Tau siap lantikan pejabat Kali ini diisi oleh Guru Supian Al-Banjari Yang menyampaikan pejabat Yang dipilih itu adalah Orang yang mengemban amanah Penny bersama tim yang bertugas Melaporkan untuk Warta Wasaka Castle Sekian Warta Wasaka Episode kali ini Saya Dharma Bersama tim Biroapim Set The Prop Council Mengucapkan terima kasih Dan sampai berjumpa lagi Di Warta Wasaka Episode berikutnya Bergerak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax